Intro Banyak peristiwa alam di bumi yang ternyata dapat disaksikan dari stasiun luar angkasa Walau jarak antara bumi dan luar angkasa sangat jauh, namun ternyata kecanggihan teknologi dan didukung oleh dasyatnya peristiwa yang terjadi di bumi tersebut Menyebabkan stasiun luar angkasa dapat menangkap gambar peristiwa tersebut Selain itu beberapa benda di bumi yang memang saat besar, ternyata juga ada yang tertangkap kamera stasiun luar angkasa Dari sekian banyak peristiwa alam pernah terjadi, berikut Underspot merangkumnya dalam 7 peristiwa di bumi yang terlihat dari stasiun luar angkasa Pertiwa yang pertama adalah fenomena aurora, yaitu fenomena pancaran cahaya warna-warni yang menyala pada lapisan ionosfer bumi Para awak NASA atau badan aeronautika dan luar angkasa Amerika Serikat yang berada di stasiun luar angkasa internasional atau ISS Mengirimkan gambar-gambar keindahan fenomena alam tersebut yang terpotret oleh kamera canggih mereka Fenomena aurora yang dikenal dengan nama aurora australis itu terjadi di selatan bumi atau di dekat kutub selatan ISS menangkap peristiwa alam itu sedang berlintas di langit timur Australia Menurut ISS, ketika gambar itu diambil, di bumi sedang terjadi badai geomagnetis yang bagi para ahli peristiwa itu akibat tabrakan partikel-partikel atom Julukan Himalaya sebagai atap dunia ternyata benar Dari ruang astronot di stasiun luar angkasa internasional atau ISS terlihat deratan tinggi Himalaya menonjol di balik awan dari bumi Himalaya memang merupakan pegunungan tertinggi di dunia dan disanalah terdapat gunung tertinggi di bumi yaitu gunung Everest Yang memiliki tinggi 8.848 meter Formasi pusaran awan di sekitar dataran tinggi berhasil diabadikan oleh astronot Belanda Andre Kupers Andre Kupers dan bertugas sebagai fotografer yang ikut dalam peluncuran ke ISS dengan pesawat ruang angkasa Soyuz dalam ekspedisi 30 dan 31 Selama 6 bulan, Andre dan astronot lainnya berada di ruang angkasa Dan selama 6 bulan itulah, Andre mengambil beberapa gambar paling spektakuler dari stasiun ruang angkasa Salah satunya dataran Himalaya yang membentang melewati beberapa negara seperti China, India, dan Pakistan Senin 26 Desember 2004, tsunami melanda samudera India hingga menewaskan lebih dari 230 ribu orang di Aceh, Thailand, India, dan Sri Lanka Untuk Indonesia sendiri, gempa bumi berkekuatan 9,3 sekala Richter Yang mengakibatkan tsunami di ujung Pulau Sumatera itu telah meluluh lantakkan hampir 50% infrastruktur di Aceh Pasca bencana dasar itu terjadi, stasiun luar angkasa internasional ISS yang saat itu sedang terbang mengelilingi bumi Berada di 230 mil atau 370,1 km di angkasa 10 kru ISS menyaksikan dampak luar biasa dari tsunami di beberapa negara, terutama di Aceh Sementara dari gambar yang diabadikan kru ISS di Phuket, Thailand pasca tsunami Tampak sedimen atau pecahan batu terbang terbawa angin melalui awan Selanjutnya adalah aksi astronaut Belanda Andrik Huppers yang kembali mengambil gambar dari stasiun ruang angkasa Set stasiun ruang angkasa tersebut terbang di atas Gudun Sahara di pesisir Atlantik Afrika Barat Gambar yang diabadikan dikenal sebagai struktur Richard, tepatnya berada di Mauritania Struktur Richard merupakan erosi dari berbagai lapisan batu yang menciptakan area berupa cincin dengan struktur yang luas Namun menurut para ahli geologi, asal-usul struktur Richard hingga sekarang tetap misterius Stasiun antariksa tempat Andrik Huppers berada melayang sekitar 386 km di atas permukaan bumi Selama berbulan-bulan mengisi pos di stasiun antariksa internasional Para astronaut memang sering melakukan observasi bumi untuk ilmu pengetahuan dan pendekatan publik Andrik Huppers muncul ke stasiun ruang angkasa pada Desember 2011 Ia dan para astronaut lainnya bertugas di sana selama 6 bulan dan dijadwalkan kembali ke bumi pada 1 Juli 2012 yang lalu Pada tanggal 13 Juni 2012, stasiun luar angkasa internasional Arto ISS Menangkap penampakan awan misterius yang bersinar pada malam hari di atas dataran tinggi Tibet Awan yang muncul di ketinggian tersebut tampak halus dan bersinar melawan ruang kegelapan Menurut para pakar, fenomena awan yang disebut awan mesoferik kutub tersebut berada di puncak selama musim semi dan awal musim panas Awan yang tampak pada belahan bumi utara dan selatan itu akan terlihat bersinar pada malam hari Karena adanya uap air yang membeku kemudian menjadi kristal es pada ketinggian 47 hingga 53 mil di atas permukaan bumi Kristal-kristal es tersebut kemudian diterangi matahari Sebenarnya awan mesoferik kutub yang juga tertangkap kamera tampak di atas Kanada Masih diperdebatkan penyebab pastinya mengapa bisa terjadi Berdasarkan penelitian terbaru, ada yang mengatakan awan mesoferik kutub itu terjadi Karena perubahan komposisi gas di atmosfer bumi sehingga awan menjadi lebih cerah dari waktu ke waktu Peristiwa di bumi selanjutnya yang berhasil ditangkap stasiun luar angkasa adalah Badai Katarinan Terjadi pada 27 Maret 2004 Gambar yang diabadikan oleh kru-kru ekspedisi 8 International Space Station atau ISS ini Menunjukkan putaran badai yang tampak seperti pusaran air Saat ISS berada di atas Brazil Selatan, badai ini terlihat baru saja mendarap di Provinsi Katarina Itulah sebabnya badai ini akhirnya disebut Badai Katarina Bagian tengah badai disebut mata merupakan lingkaran berdiameter antara 10 hingga 100 km Namun yang paling sering dilaporkan sekitar 40 meter Kecepatan angin bagian ini lebih rendah dan bahkan berlangi cerah Bagian yang disebut mata itu dikelilingi dinding awan padat setinggi 16 km dengan angin dan hujan yang hebat Selain ISS yang mengabadikan peristiwa Badai Katarina Pada tanggal 12 September 2003, satelit milik organisasi luar angkasa Amerika Serikat atau NASA Juga pernah mengambil gambar badai Isabel di timur laut kepeluan laser antiles, Amerika Selatan Pada saat itu Israel sudah mencapai kategori 5 menurut skala Safir Simpson Dengan kecepatan angin maksimum hampir 256 km per jam Dengan kategori tertinggi itu, maka badai tersebut tergolong dasar Dan peristiwa terakhir di bumi yang terlihat dari stasiun luar angkasa adalah Gambar sarang laba-laba raksasa dengan cahaya yang menyilaukan Gambar yang berhasil ditangkap International Space Station itu adalah gambar bumi yang bermandikan cahaya Dari lampu-lampu kota di Belgia hingga Belanda di malam hari Gambar bumi ini diambil tanggal 22 Januari 2012 lalu dari stasiun yang mengorbit sekitar 386 km di atas langit Eropa Keindahan lampu-lampu kota itu memberikan batas-batas tajam Yang menunjukkan diarah mana yang merupakan konsentrasi populasi terpadat Hasil foto para astronot itu ternyata juga dapat membantu memperbaiki batas-batas perkotaan Yang didefinisikan dari data satelit Selain Belgia yang memiliki keindahan jika dilihat dari stasiun luar angkasa Kota Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada malam hari juga memiliki data rekter sendiri Dari gambar yang diabadikan para astronot dengan lensa 50 mm beberapa waktu lalu itu Tampak wilayah metropolitana yang lebih luas Namun daerah yang dihuni hampir 10 juta orang tersebut tidak dapat dilihat karena terlalu padat Dan satu lagi kota yang tampak indah dengan pancaran cahaya di malam hari adalah kota London, Inggris Jika dilihat dari stasiun luar angkasa, daerah terang ditafsirkan sebagai yang paling padat Wilayah dengan kepadatan penduduk dan infrastruktur tampak seperti disorot oleh sinar lampu dari atas Kemudian cahaya tersebut ditembakkan ke beberapa titik di sekitarnya Pemirsa telah tujuh peristiwa bumi yang terlihat dari stasiun luar angkasa versi on the spot Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!